Terima kasih Membuktikan bahwa pemerintah dan DPR menghamba kaum modal dan tak peka masyarakat kecil Pasalnya, peningkatan investasi tak selalu berkorelasi dengan penciptaan lapangan kerja Hal ini diungkapkan Juru Bicara Konsorsium Pembaruan Agraria atau KPA, Benny Wijaya kepada CNN Indonesia.com Senin hari ini Sebelumnya, pemerintah dan DPR secara resmi menyetujui untuk membawa RUU Cipta Kerja untuk disahkan dalam rapat paripurna DPR Setelah menyepakati semua substansi dalam rapat kerja pada Sabtu malam lalu Hal ini disetujui oleh 7 fraksi yang ada di DPR, hanya 2 fraksi yang menolak, yaitu fraksi Demokrat dan fraksi PKS Benny lantas membeberkan data Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM Bahwa sejak tahun 2013 hingga 2019, investasi yang masuk ke Indonesia terus naik Namun itu berkorelasi negatif dengan penyerapan tenaga kerja Pada tahun 2016, investasi asing 28,96 miliar USD masuk dan menyerap 951.939 tenaga kerja Pada tribulan 1 2019, investasi senilai 29,31 miliar USD hanya menyerap 490.368 tenaga kerja Tidak hanya itu, Benny juga menyoroti dalih memudahkan perizinan dan pengadaan tanah dalam RUU Cipta Kerja Bakal berdampak pada meningkatnya perampasan tanah dan konflik agraria Tanah dan kekayaan agraria hanya dijadikan barang dagangan yang dapat diambil atau digusur paksa Demi kepentingan investor dan kelompok bisnis Terima kasih telah menonton!